Tiga warga desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah di sengat Tawongum. Korban tewas merupakan warga duku sendang RY01 RW01, Desa Bendo, Kecamatan Nogosari. Samsidi mengatakan, sudah ada dua warga desanya menjadi serangan Tawon itu. Dua warga itu disengat di sebuah ladang yang berlokasi di sebelah timur di duku gembosan RT 02 RW01, Desa Bendo, Kecamatan Nogosari. Kemudian untuk kasus kedua, warga bernama Sri Yono ini dikeroyok hingga opname di rumah sakit, yang kedua sampai masuk rumah sakit Ashifa Sambi, tambahnya. Ia mengaku, kejadian tersebut tak disampaikan ke perangkat Desa Bendo sehingga pihaknya tak mengetahui jika lokasi itu sangat berbahaya, dan melakukan upaya antisipasi. Berselang sehari, muncul korban ketiga bernama Sukimin, 53, warga duku sendang RT 01 RW01. Dia disengat Tawongum Rabu, saat sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya. Korban akhirnya mengembuskan napas terakhir di Puskesmas Nogosari, Kamis Dinihari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tidak tahu, kalau kejadian pertama dan kedua itu ada laporan dari warga, pasti, langsung kita tangani, jelasnya. Ini tadi sudah kami laporkan ke BPBD Boyolali, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!